Pulauan buruh pabrik di Jepara melangsungkan aksi setelah merasa tidak terima mendapatkan ancaman PHK dan provokasi. Aksi protes tersebut berlanjut hingga mogok kerja. Aksi ini berlanjut di depan PT. Jiala Indonesia Tekstil di Jalan Pecanggaan, Kabupaten Jepara. Ada pulauan buruh garmen yang melangsungkan aksi demonstrasi sekaligus mogok kerja di depan pabrik. Firsal, Koordinator Serikat Pekerja setempat mengatakan, salah satu pemicu aksi adalah ada pihak manajerial yang telah melakukan pengancaman PHK kepada karyawan pabrik. Dalam aksi itu, pihaknya menyampaikan enam tuntutan kepada manajerial dan pimpinan perusahaan. Enam tuntutan itu adalah perlibatan serikat dalam pembuatan keputusan, kebebasan serikat sesuai UU, penerapan jam kerja sesuai UU, sanksi hukum terhadap tenaga asing, hak pesangon, dan tindakan tegas kepada pihak yang melakukan pengancaman PHK. Teman-teman semua, hari ini adalah satu perusahaan majib mengibatkan serikat pekerja dalam membuat kebijakan ataupun keputusan. Dan yang kedua, berikan kebebasan berserikat sesuai undang-undang dan protokol FOA untuk anggota dan pengurus serikat pekerja. Untuk yang ketiga, terapkan jam kerja sesuai dengan regulasi dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan yang keempat, berikan sanksi hukum terhadap TKA atau tenaga kerja asing yang melanggar ketenaga kerjaan yang regulasi yang ada. Lima, perusahaan wajib memberikan hak pesangon terhadap karyawan yang pindah ke PT Formosapek. Dan yang terakhir, yang keenam, perusahaan harus memberikan sikap tegas berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada Pak Nur Saryar. Karena apa? Statement yang membawa teman-teman di sini adalah dari statement Pak Nur. Ada diskriminasi pekerja antara WNA dan WNI, Pak? Gimana itu contohnya? Contoh sedikit itu mengenai perkataan atau ketindakan, seperti itu. Dan sewenang-wenang, karena kita tidak salah, tiba-tiba kita tidak akan salah. Itulah contoh. Kalau untuk tadi PHK-nya itu bagaimana itu, Pak? Sementara itu, aksi yang berlangsung sejak jam 6 pagi itu sempat menimbulkan kemacetan di sekitar pabrik. Setelah aksi diadakan audiensi antara pihak serikat dan pabrik.